Jadi, genome panel itu adalah web social media marketing Nah, genome panel itu bisa untuk meningkatkan reputasi social media kalian Seperti misalnya menambah followers atau menambah likes Nah, dan bukan cuma hanya instagram, ada social media lainnya seperti youtube, facebook, dan tiktok pun ada Nah, ini kita sudah masuk ke genome panel Kalian bisa baca sendiri, ini cukup jelas ya informasinya Di sini, kalian kalau belum punya akun genome panel, kalian klik daftar Nanti akan muncul form pendaftaran seperti ini Berhubung saya sudah punya akun, saya langsung login saja Ini akun saya, kita klik masuk ya Nah, ini dia tampilan utama dari genome panel setelah kalian masuk ke akun kalian Jadi, di sini, di atas ini ada sekali strip 3 sama yang kayak gambar orang ini Nah, pertama saya mau jelasin dulu Yang gambar orang ini, ini adalah untuk mengecek profil kita Nah, di sini ada nama kita, ada status, dan ada saldo deposit kita Nah, jadi di status ini, saya statusnya itu member di genome panel Dan statusnya ini bukan cuma ada member, ada agen, ada reseller, seperti itu Nah, lalu jika kita klik baris 3 Nah, ini muncul ada pemesanan, deposit, tiket, daftar layanan, api, dan lainnya Di pemesanan ini, jika kalian mengklik Ada pesanan baru, riwayat pemesanan, grafik pemesanan Pesanan baru, fungsinya untuk memesan pesanan baru tentu saja Riwayat pemesanan itu, apa saja yang sudah pernah kalian pesan Dan grafik pemesanan itu, nanti akan muncul seperti grafik Nanti kalian bisa lihat sendiri, oke Lalu ada deposit, deposit via bank, via pulsa, dan riwayat deposit Lalu ada tiket, nah, tiket ini apa sih? Tiket itu fungsinya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan Seputar misalnya tentang deposit atau tentang pesanan Kalian bisa kirim tiket ke admin dan nanti akan dijawab oleh adminnya Seperti itu, terus ada daftar layanan Nah, daftar layanan ini isinya berisi layanan-layanan yang ada di genome panel Itu banyak banget kalian bisa lihat sendiri, oke Nah, selanjutnya Oh iya, di daftar layanan ini juga Di samping, kalau kalian geser Itu ada minimal pesan, maksimal pesan Dan harga per seribunya Per seribu pesanannya Seperti itu Nah, selanjutnya ada lainnya Ada tutorial bisnis, ketentuan layanan, pertanyaan umum, kontak kami, laporkan admin, dan download aplikasi Di tutorial bisnis ini, jika kita klik Ini bisa kalian baca sendiri ya Terus ada ketentuan layanan, pertanyaan umum, kontak kami, kontak admin maksudnya ya Nih, disini ada instagramnya, ada kontak whatsapp, tim genome panel Lalu ada laporkan admin, dan download aplikasi Nah, jika kita kembali ke dashboard Disini ada pesanan Nol pesanan, karena saya belum pernah memesan Deposit Nah, disini ada tabel berita dan informasi Jadi disini itu berisi tentang info-info terbaru dan layanan-layanan terbaru yang ada di genome panel Kalian bisa cek Tuh, seperti itu Mudah kan Webnya sangat mudah dimengerti Tidak ribet Nah, disini di profile Jika kita ingin keluar, kita klik log out Terus jika kita klik profile Itu akan muncul username kita, email Lalu jika klik pengaturan Ini untuk mengganti password Kira-kira sampai sini dulu penjelasan saya Semoga kalian menjadi lebih mengerti Tentang genome panel dan semakin tahu tentang genome panel Oke, sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati